Hai hai guys, liburan kali ini udah ada ide mau kemana belum? Tisu jernih kali ini ada di Ragunan, mau tau keseruan kita? Nonton video ini terus, jangan di skip ya! Selanjutnya lagi mau iklaat dulu Pokoknya nanti kita explore di dalam ada hewan apa aja, ikutin Gata terus di sujurnih Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Jangan lupa nonton juga, oke? Ikutin Gata terus! Nah, untuk para bunda-bunda ada sedikit info nih Disarankan untuk membawa stroller-stroller apapun yang bisa didorong Karena untuk menyelamatkan pinggang dan kaki bunda dan ayah sekalian ya Karena untuk jalannya itu cukup jauh loh Binturong Sumatra ini ternyata termasuk jenis musang Yang berekor besar, panjang, dan bertubuh besar Panjang kepala dan tubuhnya antara 60-95 cm Bahkan beratnya bisa mencapai 20 kg Sebagai mana umumnya musang, mereka itu lebih aktif di malam hari loh guys Dan meski termasuk bangsa karnivora, yang artinya pemakan daging Ternyata mereka makanan utamanya adalah buah-buahan loh guys, yang ada di hutan Oke guys, Taman Marga Satwa Ragunan ini sering disebut juga kebun binatang ragunan Terletak di daerah Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Untuk tiket masuknya murah loh, hanya 4.000 rupiah per orang Tapi menggunakan kartu jekart ya, dan bisa dibeli langsung tanpa harus online Oh iya guys, kebun binatang ini seluas 140 hektare Dibirikan pada tahun 1864 Di dalamnya terdapat berbagai koleksi yang terdiri dari 295 spesies dan 4040 spesimen Oke, di bagian selanjutnya ini kita bisa lihat ada pelikan Ini burung ya, pelikan Yuk, lihat Nah, kalau yang ini namanya burung pelikan guys Burung ini sejenis burung air ya, yang memiliki kantung di bawah paruhnya Dan mereka ini juga termasuk perenang yang baik loh Makanan burung pelikan biasanya adalah ikan Namun mereka juga memakan amphibie, crustacea Dan dalam beberapa kasus, dia juga makan burung kecil loh guys Mereka menangkap mangsa dengan memperbesar kantung paruh mereka Lalu mereka harus mengeringkan kantung tersebut dalam menelan Burung pelikan ini memiliki cara yang unik loh guys Untuk menangkap ikan dengan cara berkelompok Lalu mereka mengejar sekumbulan ikan kecil itu ke perairan dangkal Lalu mereka menyapus sekumbulan ikan tersebut dengan paruh mereka Wah, unik ya guys Bener Pavel lagi ada di lagunya Pavel lagi lihat apa? Angsa Iya, kayak sejenis angsa tapi bukan angsa Ini pelikan namanya Oke, kalau ini Ini dalemnya tempat bermain anak-anak Sama ikan-ikan aja dalemnya Lebih kayak ada taman bermain sama pendoko Sama kolam-kolam ikan gitu Jadi kita mau cari jerapah dulu Oke, let's go Ini kandang Kijang Kijang atau muncak adalah sekelompok rusa yang tergabung dalam genus Muntiacus Kijang berasal dari dunia lama dan dianggap sebagai jenis rusa tertua loh Oh iya Ada sejak 15 sampai 35 juta tahun yang lalu Dengan sisa-sisa dari masa Mio Sen ditemukan di Perancis dan Jerman Kijang Apel Kijang Itu apa namanya? Kijang Oh iya guys Pada masa sekarang muncak hanya dapat ditemui di Asia Selatan dan Asia Tenggara loh Oh iya Yang uniknya Kijang itu tidak mengenal musim kawin Dan dapat kawin kapan saja Tetapi perilaku musim kawin muncul bila Kijang dibawa ke daerah berifilm sedang Jantannya memiliki tanduk pendek yang dapat tumbuh bila patah Hey guys Di samping kita bisa melihat binatang-binatang Sambil jalan kita juga bisa lihat nih Mau beli oleh-oleh, mainan, makanan juga banyak loh Untuk pedagang kelimanya disini Oke kita lanjut kemana lagi nih Lihat tuh gajahnya guys Wah gajahnya besar-besar ya Sebesar cita-cita kalian dong pastinya Gajahnya besar-besar cita-cita kalian bisa lihat gajahnya Gajahnya tapi besar Gajahnya ada berapa? Satu Ada banyak tau Mana Ayo lihat ya Gajahnya besar-besar cita-cita kalian bisa lihat Ada sedikit info nih guys Gajah Sumatra adalah gajah Asia yang hanya berhabitat di pulau Sumatra Gajah Sumatra berpostor lebih kecil daripada gajah India Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat rancam Dan juga nih infonya sekitar 2000-2700 ekor gajah Sumatra yang tersisa di alam liar Berdasarkan survei pada tahun 2000 Sebanyak 65% populasi gajah Sumatra linyap akibat dibunuh manusia Dan 30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni oleh manusia Sekitar 83% habitat gajah Sumatra telah menjadi wilayah perkebunan akibat penambahan yang agresif Mari kita jaga guys Kalau yang ini gajah Sumatra Gajahnya besar-besar Makannya banyak Badannya besar Kupinya besar Ini lagi nasi Sampai apa lagi? Pandang rusak tutul Rusak tutul atau rusak totol Yang berkurat sedang tingginya hingga bagian bahu mencapai hampir 90 cm Dengan bobot sekitar 75 kg Sedangkan yang betina tingginya 70 cm Hingga bahu dengan berat sekitar 45 kg guys Ada anak ini dong Ada bayinya dong Ada bayinya dong Ada bayinya Kalau Kalau di Kalau di belakangin dia suka Buka Buka gigit lana Tau Enggak sayang Kita info lagi nih Seberangnya gajah ada kandang rusak tutul Kita Kita eksplor lagi Kita eksplor lagi Kita eksplor lagi Belum ketemu jerafah Nah ini ada King of Gajah Sumatra di Ragunan guys Gajahnya besar sekali loh Ini gajahnya gede guys Gimana sih Gajahnya besar banget Gede banget Asli gede banget gajahnya Dan ini gajah Sumatra juga ya Ini Gajah merupakan mamalia besar Yang memiliki bobot 1000 kg Sedangkan gajah Sumatra memiliki bobot 2000-3000 kg Yang berarti gajah Sumatra memiliki bobot 2-3 kali lebih besar dari gajah pada umumnya Makanan dia itu bisa rumput, buah-buahan, sayur-sayuran, terus kulit pohon, daun, sama umbi-umbian Eh eh Lihat deh Itu ada kandangnya besar banget Itu kandang apa ya Oke kalau untuk kandang yang besar ini Kandangnya elang bondol guys Spesies berupa mangsa loh Elang bondol berukuran sedangnya itu 43-51 cm Memiliki sayap yang lebar Dan mereka itu makanannya biasanya Perburuannya di atas permukaan air guys Biasanya untuk elang bondol ini memangsa buruan kecil seperti ikan, kepiting, kerang, katak, pengerak, reptil, dan bahkan serangga Kamu tau gak kalau untuk habitatnya elang bondol itu dimana aja? Tau dong habitat elang bondol itu adalah area peti laut yang berlumpur seperti hutan mangrove, muara sungai, dan pesisir pantai Nah guys akhirnya ketemu juga nih kandang jerapahnya Yuk kita lihat lebih dekat Oke dan akhirnya nemu juga nih Jerapah Jerapah lehernya panjang Wah dalam satu area ada peti jerapah guys Ada anaknya juga Lucu banget Gemai Jerapah lehernya panjang Ada beberapa peti jerapahnya Papa Tidak 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 Yang ini panjang banget Tidak Jerapah Jerapah adalah mamelia berkuku genap endermik Afrika dan merupakan spesies semen tertinggi yang hidup di darat loh guys Nah tinggi jerapah jantan bisa mencapai 4,8 sampai 5,5 meter dan berat badannya bisa mencapai 1390 kilogram Jerapah katanya jerapah kalau mamanya ada alisnya Pake alis ya Atau Atau Eh itu, jijik itu lehernya panjang Itu kayaknya kakeknya deh Apa? Apa ini ya? Apa itu akunnya ya? Ya abang ke rumahnya Satu, dua, tiga Gimana Feb? Apa baru pertama kali lihat jerapah nih guys Panas, panas Guys, kalian tau gak jerapah ini makanannya apaan aja? Makanan jerapah itu adalah daun-daunan, buah-buahan, aprikot liar, bunga, sayuran, dan rumput segan Pengennya itu daun Karena kalau gak tinggi kacapanan Berapa yang tinggi? Lehernya pahal? Di mana kafel? Kafel baru pertama kali lihat jerapah nih temen-temen Pakaknya Oh iya itu pakaknya Si adeknya Jerapahnya ada rumahnya Jepang pas 마라 5.2 juta Oke yuk Kita lanjut lagi explore binatang Yang ada disini Kira-kira kita mau melihat apa lagi ya Yuk ikutin kita terus Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Nah guys kalau yang ini itu kandang burung merpati India Jacobin Untuk perkembang biakannya itu bertelur ya Untuk makanannya itu biji-bija dan buah-buahan Oke guys sekarang kita masuk ke Macan tutur Sri Lanka Hewan ini dikenal juga dengan Sebutan hari mau datang Karena kemampuannya memanjat loh guys Macannya kaum rebahan Lagi rebahan Lagi rebahan sih ya Kaum rebahan Mager banget macannya Ini tuh macan tutur Sri Lanka Macan tutur Yang ini harimau nya lagi ngapain mas Lagi ngapain Melet Oh iya Lagi bergaya ya Lagi berpose ya Tapi dia ada kolam benangnya buat mandi Ada buat mandi nya Tapi dia cara turunnya kayak mana tuh Oh dia jago turunnya Ternyata itu yang saya turun lagi temennya guys Temennya Tapi dia satu Mas 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 Tapi dia satu kandang satu macan ya Biar dia gak berantem ya Ya Jadi dia satu kandang satu macan Biar dia gak berantem Ya yuk cari yang lain Sama Ini sama loh Iya lah kan masih satu kandang Dia ada di bawah yang ini Dia ada di bawah ya Iya Dia lagi ngapain Lagi Lagi santuy Santuy tapi joget Dia lagi rebahan Rebahan Tapi dia rebahannya di bawah Eh kita cari yang lain Kalau yang ini jaguar Sisi jaringan ini seperti Ternyata mau main kan Terus kalau ini jaguar 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 Dia pokoknya disini deh Auih Eh piyit sih Kavel Mana sekarang dia Dia disitu Lagi Eh Dia pengen makan Tuh dia bangun Jangan juarnya Dia bangun dong Dia gak denger suara Kavel Bangun tuh lagi jalan dia Dia mau mandi ya Memandi kayaknya udah sore ya Di mana Eh 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 Ini rebahan lagi dong Apa rebahan lagi dong Dia jadi kaum rebahan ya Kayaknya dia tempat favoritnya disitu deh mas Semuanya bener gue hewan reptil Kayak ulat Apa lagi Nah guys Sekarang kita itu ada di tempat reptil Nah tempat reptil itu terdiri dari Kura-kura Kura-kura sawah Kura-kura pipi merah Terus dari biawak juga Ada jaya kesalvator Komodo Kadal Lidah biru Kadal maluku Terus juga ada yang Macam-macam jenis ularnya loh guys Kalau disini khusus reptil Kadal-kadal Kadal, kura-kura Sebagainya Nah guys Kalau yang ini itu Kandang kura Atau kandang monyet Nah Disini banyak jenisnya nih Yang pertama kita temuin itu Ada monyet boti Kemudian ada juga nih Beruk Siamang Gorila Bekantan Pukang Luteng-budeng Monyet kokah Data-rata Disini Tiga ekor loh Satu kandang Mereka juga lincah-lincah Itu guys Kalau ini namanya monyet Boti Monyet Monyet Eh Kenapa papanya disitu Kalau ini apa? Ini papanya Apu gue yang ngomong Dia liatin apa dong Monyet 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita masuk ke kandang burung kandang burung ya ma kandang burungnya besar banget kita masuk dulu kandang burung nah untuk para pencinta burung pasti bakalan excited banget lihat kandang burung yang besar banget kayak gini kandang burung ini terdiri dari berbagai jenis merah kakak tua raja daerah mahkota atau mamruk victoria jenjang mahkota julang emas kakak tua jambul kuning betet kalung dan juga nih guys masih banyak lagi nih burungnya dan uniknya disini juga banyak burung kecil yang mirip lobert loh mereka itu masuk ke kandang-kandang burung tersebut mereka makanin makanannya nah itu gemes banget nah yang ini lucu banget meraknya beda dari yang lain dia itu namanya merak albino berwarnanya putih putihnya putih bersih loh guys nah guys kalau burung-burung ini biasanya dikasih makan pada umumnya ya seperti biji-bijian buah-buahan ada jagung itu guys oke guys kita udah selesai untuk kelilingnya sebagian sih semuanya luas banget luas banget dan juga cuacanya cuacanya kurang mendukung mau hujan kurang mendukung cuacanya mau hujan tapi disini tempatnya bersih luas banget banyak banget hewan-hewan yang udah nonton tadi penjelasannya ada ya kalau kalian kalau kalian suka dengan channel kita boleh di share jangan lupa subscribe like dan juga kalian berkunjung ke sini jangan lupa subscribe ya teman-teman teman-teman subscribe dadah 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 Terima kasih.